Terima kasih Ada dirimu dan dirinya dalam hidupku Mengapa yang lain bisa mendua dengan mudahnya Namun kita terbelenggu dalam ikatan tanpa cinta Atas nama cinta hati ini tak mungkin terbagi Sampai nanti bila aku mati Cinta ini hanya untuk engkau Atas nama cinta ku relakan jalanku berada Atas nama cinta ku relakan jalanku berada Atas nama cinta Akhirnya denganku Aku baru Fitri Kamu masih ada disini? Kok kamu gak pulang ke Jakarta? Kan aku udah bilang Fit Aku gak akan balik ke Jakarta tanpa kamu Dan calon anak kita Mas Bram Lucy Kok Tadi aku sakit perut Terus waktu lagi nungguin taksi di jalan mau ke dokter Kebetulan Pak Bram lewat Hah? Farel Ngapain dia kesini malam-malam? Farel Fit Ini nasi liwut buat kamu Dari mana kamu tahu aku ngidapnya si liwut? Suami yang baik Pasti tahu kau inginan istrinya Malam-malam kayak gini kamu rela Nyari lah si liwut buat aku Demi kamu Istri aku Dan calon anak aku Makasih Makasih Bule Pertama aku mohon maaf sama Bule Tapi tolong kembalikan Fitri ke aku Bule Aku sangat cintainya Bule Dan aku akan berusaha menunjukkan Kalau aku betul-betul mencintainya Bule Aku kesini untuk Fitri Bule Dan aku yakin Bule Suatu saat Bule pasti akan Kembalikan Fitri ke aku Bule Permisi Rael tolong gue Fit Aku gak akan nyerah Fit Semalam aku datang kesini Karena aku bingung berbanyak sama kamu Aku pingin nanya kondisi kandungan kamu gimana Aku pingin tahu kamu ngidam apa Pasti aku cariin Fit Aku emang hidam macam-macam Tapi jujur Yang paling aku hidam-hidamkan Cuman kamu Kamu ada terus-terusan di sisi aku Setelah itu aku gak mau apa-apa lagi Aku pulang dulu ya Fit Ayo Tondo sekolah Ini sudah jam berapa? Nanti kamu telat loh Ayo Gih buruan ya Anak ibu pinter kok Gak mau pokoknya aku gak mau sekolah Loh memangnya kenapa Tondo? Ibu gak tahu sih Guruk itu galak Hobinya marah-marah terus Kamu kok lagi? Terus? Kalau kamu gak mau sekolah Kamu mau jadi apa? Apa kamu mau kayak bapakmu Jadi guli di Jakarta? Kamu itu dok Satu-satunya harapan ibu sama bapak Kalau kamu sekolahnya pinter Rajin Nanti gedenya kamu bisa jadi orang Bisa kerja di kantoran Jadi pegawai Hebat toh Bisa bikin ibu sama bapak bangga Mau ya? Gak mau mas Ibu kamu bener dik Ya? Kalau kamu sekolah Kamu bisa jadi kebanggaan orang tua Bisa jadi orang hebat Kamu mau kan jadi orang hebat? Mau om, mau Nah makanya sekolah dong Kalau kamu rajin sekolah Kamu bisa bantuin orang tua Banyak uang Waktu kecil Om punya cita-cita Nah kalau kamu punya cita-cita gak? Aku gak punya cita-cita Masa sih? Kamu gak punya cita-cita Nih, om waktu kecil Cita-citanya jadi pilot Tapi karena om malah sekolahnya Gak rajin sekolahnya kayak kamu Cita-cita om jadi gagal Gak tercapai Makanya kamu kalau mau sekolahnya rajin Ya kamu juga menurut sama orang tua kamu Ya kamu pasti cita-citanya bakal terwujud Kamu mau kan jadi orang berhasil Ya? Makanya sekolah ya Biar gak nyesel Yaudah deh om sekarang aku berangkat sekolah dulu ya Bu, aku berangkat sekolah dulu ya Iya Nduk, hati-hati ya Ya Bu, Assalamualaikum Waalaikumsalam Wah mas, terimakasih ya Sudah bantuin bujukin anak saya Sampai dia mau berangkat sekolah Tapi mas ini siapa ya? Saya Varel Bu Suaminya Fitri Keponakannya Bu Rini Ini ada oleh-oleh makanan Terus ini buat kamu juga ya Asik Makasih om Om memang baik Cuman Itu yang satunya Isinya apa om? Terus itu buat siapa? Ini buat Tante Moza Ciee Ciee Om mau pacaran ya buat Tante Moza Apaan sih kamu anak kecil ngomongin pacaran? Duk Papa sama Mama senang kok Kamu punya hubungan sama Moza Iya Duh Moza itu anaknya dewasa Baik lagi Mana sayang sama Vinsa Iya om Udah gitu Devinsa nurut sama Tante Moza Pasti Devinsa senang punya ibu baru Aduh jangan pada mikir kesana dulu deh ma, Pa Moza sih orangnya baik Tapi aku kan gak bisa berharap apa-apa Apalagi status aku sama Kayla masih suami istri Belum resmi cerai Makanya Duh Diurus dong cepet Emangnya Kamu masih kepikiran mau baikan sama Kayla Mulai Faral tuh kesini untuk menunjukkan cintanya sama aku Dan aku bersumpah Kalau terjadi apa-apa sama Faral Aku juga gak akan mau lagi hidup disini Tentu 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 Waduh, suaminya Fitri hebat juga ya. Iya ya, demi Fitri. Dia rela jauh-jauh nyusul ke sini. Enak banget ya jadi Fitri. Suaminya datang ke desa ini. Tunangan saya aja cari kerja untuk ke Jakarta. Terus dua bulan sekali datang dan pergi lagi ke Jakarta. Fit, kenapa pemuda-pemuda desa ini pada ke kota sih Fit? Kenapa mereka tinggal di desa yang sendiri Fit? Uang rel. Mereka tuh rata-rata ke Jakarta nyari nafkah. Karena di sini gak ada yang bisa diharapin. Air aja pas-pasan, fasilitas sekolah. Ya, mereka sukanya pergi ke Jakarta untuk nyari kerjaan. Orang banyak banget kok yang di sini umur 11 atau 12 tahun udah kabur ke Jakarta. Mestinya kan mereka sekolah. Ya emang sih, kehidupan di Jakarta emang menggiurkan ya Fitri. Apalagi kalau mereka ngeliat di TV, kesannya di Jakarta, fasilitasnya mudah, kehidupannya enak. Padahal sih enggak Fit. Dan kalau dipikir-pikir, kalau mereka mau mengembangkan di sini, bisa lebih menguntukkan kan Fit? Lel, banyak juga loh pemuda-pemuda di Ruwana Giri yang kuliah ke Jakarta. Tapi giran mereka udah gisar dana. Mereka lupa sama kampungnya sendiri. Bukannya ikut ngebangun kampung ini supaya lebih bagus. Tapi mereka tetap di Jakarta. Males deh gak ada Aldo. Kerjanya kan jadi gak semangat. Gak mood. Pagi, Mus. Aldo? Kok kamu udah masuk sih? Bukannya baru besok kalau bisa masuk? Mana tahan aku ninggalin kantor lama-lama, Mus. Gak liat kamu sehari aja. Rasanya udah nyiksa banget, Mus. Emangnya kenapa? Aku gak enak aja. Ngeliat kamu kerepotan sendiri handle kerjaan sendiri, Mus. Mus, aku buat noleh-oleh nih buat kamu. Makasih banyak ya, Al. Kamu kok perhatian banget sih sama aku. Iya lah, Mus. Malah pas aku beli oleh-oleh, aku yang ketempat pertamanya kamu. Apa? Em, maksud aku, kita kan sekantor satu ruangan. Jadi aku takut kamu ngambek kalau kamu gak dibeliin oleh-oleh sama aku. Aku prioritas utamanya. Masa sih? Luh, jadi GR gini ya. Eh. Aduh, 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 ular, ular. Apa lagi, Farel? Pak, papa tolong suami saya, pak. Pak! Itu ular, ular. Real banget. Farel jangan tinggalin aku. Tenang, Mbak Fitri. Saya sudah kasih sutikan. Kalau dia sadar, mudah-mudahan dia bisa lolos dari malam. Fit, Farel kenapa? Tadi boleh dikasih kabar kalau Farel... Boleh. Farel tuh ke sini untuk menunjukkan cintanya sama aku. Dan aku bersumpah, kalau terjadi apa-apa sama Farel, aku juga gak akan mau lagi hidup di sini. Ya Allah. Semoga Farah gak kenapa-napa. Semoga dia selamat, Ya Allah. Selama ini saya hanya ingin membuktikan bahwa dia benar-benar mencintai Fitri. Tapi bukan ini yang saya harapkan, Ya Allah. Sehatkanlah ia seperti sediakalah. Selamatkanlah dia, Ya Allah. Kau bukanlah tuasnya, Ya Allah. Al, aku kerongan Om Utama dulu ya. Aduh, dari tadi gue ngerjain laporan gak kelar-kelar sih. Gue gak konsen nih mikirin Moza. Perasaan ini, kayaknya udah gak boleh diterusin lagi. Ini udah gak bener nih. Moza kan sahabat gue. Lagian, mana mungkin jadi dia suka sama gue. Lo pengennya ketinggalan, Al. Aduh, baru mau konsentrasi. Moza udah nongol lagi. Moza, Moza, buat konsentrasi gue ilang aja. Moza aja. Oke. Gue akan hitung sampe lima. Tapi kalo sebelum hitungan kelima, dia udah dateng. Dan ngajak ngobrol gue lagi, dia berarti jodoh gue. tapi kalo enggak, gue harus ngelupain perasaan ini. Satu, dua, tiga, empat. ya ampun, Al. Aku tepikun banget ya. Sekarang mata ranya yang ketinggalan. Lupa lagi narangi di mana ya. Ini dia. Ayo, Man. Sorry, Pak Utama. Waduh, Mas Bram. Makin lama makin ganteng, kan, Man? Kenapa, Man? Aduh, kayak ngidam nih gue sakit nih. Reset. Nyebelin banget sih nih orang. Sakit? Enggak apa, Utama. Enggak ngerti nih kenapa perut. Selamat deh. Mau nambah satu cucu lagi kan? Alif mau ada adeknya katanya. Emang, Maya hamil sekarang, Man? Enggak, Bi. Wah, cari mati nih orang. Mulutnya ember banget sih. Anu, Bi. Maksudnya Norman ini, Fitri kan lagi hamil. Jadi bentar lagi Alif punya adik sepupu, Bi. Ya, kalau itu benar, Man. Insya Allah sebentar lagi saya tambah cucu satu lagi. Doain, Man. Mudah-mudahan cucunya perempuan. Ya, jadi cucu saya lengkap. Iya, Pak Utama. Ya, Man. Iya, hati. Nih. Gimana? Man, pengapuran. Kurang lah. Cepat lagi. Nih. Gitu lah. Eh. Gila, mencabut aja. Jangan lupa antar malem. Tukeran mobil, eh. Jangan belakang pilot. Ngasana. Ayo, ayo, naik, naik. Ayo. Mencabut nih. Mana sih nih? Sebenarnya, kamu tuh punya utang budi apa sih sama Norman? Nggak ada kok. Atau kamu punya perjanjian sama dia. atas nama cinta. Mbak Fitri, saya sudah berhasil membuang racun dari tubuh Mas Parel. Dia nggak apa-apa kok. Sementara lagi dia pasti pulih. Makasih banyak ya, dok ya. Dokter udah menyelamatkan Parel. Kamu nggak apa-apa, Rell? Nggak apa-apa, Bule. Eh, racunnya nggak begitu berbahaya. Bule, maafin Fitri ya. Fitri tadi udah kasar banget sama Bule. Ya Allah. Terima kasih. Terima kasih sudah kau selamatkan menantuku. Tadi aku sudah takut sekali kalau terjadi apa-apa sama dia. Kehidupan di desa ini memang terlalu keras buat orang kota yang rapuh seperti kamu. Jadi Bule pikir, lebih baik kamu kembali aja ke Jakarta. Kamu tinggalin desa ini karena kamu akan banyak sekali nemuin masalah dan kamu nggak akan sanggup. Lebih baik kamu kembali lagi kepada keluarga kamu dan kepada kehidupanmu yang nyaman di Jakarta. Gimana aku bisa nyaman kalau aku hidup tanpa Fitri, Bule? Aku kan udah bilang, Bule. Sebelum aku berhasil membawa Fitri ke Jakarta, aku nggak akan balik ke Jakarta. Aku bisa hidup di desa ini, Bule. Selama ada Fitri, Bule. Terserah kamu. Tapi menurut Bule sih, kamu nggak akan sanggup ngadepin semua ini. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton 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 Tidak Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Bukan kamu seorang Seorang asisten pribadi Seorang asisten pribadi dan supir Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Pak Utama Terima kasih telah menonton 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 Siapa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Leudeni εις 讚 Im workspace Mission Wooden Nah grad B 41 Chapter Kita warnanya merah. Coba sekarang kalian pegang nasi kalian masing-masing dan sebutkan... Red! Red! Ya, good, good. Ini orang kota ini sok pinter. Masa murikku diajar di bahasa Inggris? Ini kan belum waktunya. Beliin roti buat parel, eh? Kasian, aku takut dia sampai lupa makan. Bentar, rotinya satu, ya. Makasih. Kapan ya, Fit? Kita bisa ngobrol bebas. Aku pilih ngobrol banyak sama kamu. Gimana kalau nanti malam kita nonton TV di kantor kelurahan? Nah, di sini itu yang nggak punya TV biasanya pada nonton di lapangan situ. Tak mungkin. Kapan ya, 좀 punya TV. Kapan juga bukan TV. Kapan, 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 kapan. Patrick, kapan, kapan. ulah, ekor. Atas nama cinta. Menurut saya, kita semua kumpul di balai desa. Kemudian, saya akan mengundang penyuluhnya. Agar kita mendapatkan keterangan dan penjelasan juga pengarahannya Ya, saya ikut perhatikan Akhir-akhir ini produksi padi kita terus menurun, Ibu Mungkin karena kurang efesiensinya dalam penggunaan pupuk Baik, Pak, nanti saya akan kasih tahu warga saya Permisi, Pak Assalamualaikum Ibu Rini Wah, menantu Ibu itu hebat loh Luar biasa, Ibu Orang kota kok bisa rendah hati seperti itu Mau tinggal di tempat seperti ini Mau bekerja keras demi Fitri, Ibu Apakah Ibu masih marah pada dia? Kenapa, Ibu? Padahal saya melihat dia sungguh-sungguh berusaha mengajak Fitri kembali Kalau tidak, untuk apa yang dikerjakan ini tidak mungkin, Ibu Maaf, Pak Lora Tapi kan Bapak tidak mengalaminya langsung Bagi saya, apa yang dialami oleh keponakan saya akibat perbuatan suaminya itu sangat sulit untuk dimaafkan Ya, itu memang haknya Ibu Tapi kalau saya boleh kasih saran Jangan sampai dia berpisah, Ibu Kasian Oke, sekarang kita ulang ya Bahasa Inggrisnya hitam? Black 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 Kalau merah? Red Red Hijau? Green Green Guning? Yellow Waduh, pintar semua nih Istirahat ya? Iya Nah, anak laki-laki yang suka main bola? Iya Oke, oke Satu lagi Mulai sekarang jangan panggil saya Bapak Manggil saja saya Om Kita kan sahabat, iya kan? Oke, Om Ayo Ayo, ayo, ayo Omber dong, omber Ayo, ayo, ayo Hebat ya Pak Parel Baru sekali ngajar udah langsung akrab dengan anak-anak Hebat apanya Nggak punya wibawa Sama murid kok sama kayak temen Iya Ayo, ayo Semangat dong, ayo Ayo Ya ampun Kok Parel bisa langsung langgar bayi gitu Rela yuk, Rel Guaaaa 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 Bentar ya, bentar ya Fit, kamu dari pasar? Iya, Rel Oh iya, aku beliin Roti buat kamu Soalnya aku takut banget kamu kelaparan Kan gak ada yang ngelusin kamu Aduh, Fit Makasih ya Aku seneng, Mbak Fit Ngajar anak-anak disini Dan aku yakin banget Sebentar lagi kamu bisa jadi guru kesayangan mereka kok Kapan ya, Fit? Kita bisa ngobrol bebas Aku pengen ngobrol banyak sama kamu Gimana kalau nanti malam kita nonton TV di kantor kelurahan? Nah, disini itu yang gak punya TV biasanya pada nonton di lapangan situ Boleh juga, Fit Boleh juga, Fit Jam berapa? Nanti malam jam 7 Nanti aku juga bakalan bawa teman-teman aku kok Soalnya takutnya boleh curiga Siapa sih pemuda pintar itu? Dia itu suaminya Fitri, Pak Namanya Farel Wah, bagian serunya nih Kemarin kan hampir ketahuan Hari ini kira-kira bisa ketangkep atau enggak ya? Kok mati listrik sih? Iya, aduh nyebelin banget sih Fit, tunggu sebentar ya Kamu mau kemana sih? Anak-anak, ayo ikut om yuk Mau kemana om? Udah ikut aja yuk Siapa sih pemuda pintar itu? Dia itu suaminya Fitri, Pak Namanya Farel Dia itu emang hebat, Pak Pintar, rendah hati, baik lagi Pak Farel Anda datang sini untuk mencari suasana baru kan? Peliburan dan menghidup udara pedesaan di sini Tapi tolong Habis ini Anda bawa istri Anda untuk keluar dari sini Dan kembali ke Jakarta Dan satu hal lagi Jangan coba-coba untuk merubah Kebiasaan di desa ini Dan jangan sok jadi pahlawan di sini Saya kesini untuk berbuat baik, Mas Maaf banget kalau Itu semua menyinggung perasaan Mas Muma Tapi jujur Saya gak bermaksud Saya Halah Gue sebeginya ngomong deh lo Gue tau orang Jakarta macam lo itu Cuman bisa so-soan doang Dan sekalinya lo datang sini Cuman cari muka doang di depan semua orang Iya kan? Mas Saya Hapa? Hapa? Masih mau ngelawan, ha? Hel Kita pulang ya Lagian gak ada urusannya kan? Dan gak ada pentingnya kamu ngeladain mereka Tapi, Vin Hel Alu bener ya om Mau dimutasi ke Surabaya? Iya Maya mau ketemu sama Norman Maya mau nanya-nanya soal Mas Bram ke dia Jadi kamu mau menyelidikin suami kamu ya Maya? Memang sejak awal oma itu udah curiga sama si Bram itu Kamu tuh gak banyak gunanya disini Udah mendingan kamu pulang aja sana ke Jakarta Masuk boleh apa boleh? Intinya boleh kecewa sama kamu Ku relakan jalan ku berada Asal langkah Akhirnya denganku Ku bertumpah Atas nama cinta Atas nama cinta Akhirnya denganku Akhirnya denganku